Selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak? Sehat Alhamdulillah. Bapak boleh perkenalkan dulu Bapak, apa namanya Pak Karo, kepegawaian dari Kementerian Agama. Silahkan Bapak. Baik, saya Wawan Junaidi, Kepala Biru Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik. Apalakinya perlu diperkenalkan? Wawan, ini sudah berapa lama menjabat jadi Kepala Biru Kepegawaian Pak? Sebagai Kepala Biru, berapa bulan ya? Saya sejak akhir Desember. Nanti kira-kira 8 bulan ya. 8 bulan. Nah, ini ada kabar terbaru dari kepegawaian, Biru Kepegawaian Kementerian Agama. Apa Pak yang bisa di-sharing bahwa katanya Kementerian Agama lagi buka rekrutmen besar-besaran. Ini apa sih Pak? Rekrutmen apa sebenarnya? Nah, ini tahun ini adalah berkah untuk Kementerian Agama dan untuk semua generasi muda Indonesia. Sebetulnya bukan di Kementerian Agama saja. Di Kementerian lain juga membuka di era Presiden Pak Jokowi ini dibuka untuk pegawai negeri sipil itu sejumlah 1 juta lebih. Dan di Kementerian Agama untuk tahun 2024 ini formasi CPNS kita dipercaya untuk merekrut 20.772. Nah, ini adalah kesempatan bagi seluruh generasi muda yang fresh graduate antara usia 18 sampai 35 tahun. Ayo, monggo! Untuk bisa ikut membesarkan negara ini khususnya kalau yang ngelamar di Kementerian Agama untuk membesarkan organisasi Kementerian Agama. 20.772. Ini semua untuk CPNS, Pak? Ini khusus untuk CPNS. Jadi, awal ini nanti yang dibuka oleh Menpan RP dan BKN hanya CPNS dulu. Loh, bagaimana yang P3K? Sabar. Nanti yang P3K mungkin nih bocorannya ya, ya akhir September atau awal Oktober lah kira-kira. Tapi yang sekarang, yang 20.772 khusus untuk calon pegawai negeri sipil. Ini rekrutmennya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, Pak? Jadi, kita pengumuman mulai tanggal 31 Agustus kemarin ya, sudah kita umumkan secara resmi di web Kementerian Agama. Nanti teman-teman semuanya yang berminat untuk bergabung dengan organisasi Kementerian Agama bisa dilihat. Di situ ada tabelnya, pendaftarannya mulai tanggal 1 sampai tanggal 14 September. Nah, nanti setelah itu ada tahapan-tahapan seleksi administrasi itu sampai tanggal 16 dan segala macamnya bisa dilihat detailnya di tabel pengumuman itu. Nah, jenis formasinya, Pak. Jenis formasinya apa saja nih? Nah, formasinya ini karena jumlahnya luar biasa, sebanyaknya 20.772 kita secara umum membuka formasi umum dan formasi khusus. Maksudnya apa formasi umum dan khusus? Pada prinsipnya formasinya sama. Kalau guru ya guru, kalau penyuluh agama, penyuluh agama. Nah, hanya yang khusus ini dibedakan ada beberapa kategori. Contohnya ada para calon pelamar yang memiliki predikat komlot. Nah, itu kita berikan kekhususan. Karena mereka sudah berhasil untuk mencapai prestasinya. Tapi kita juga memberikan kekhususan contohnya kepada saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas. Ini juga tidak mungkin kita rekrut harus sama-sama dengan yang lain. Ini ada affirmative action. Jadi, kekhususan affirmative action ini juga untuk saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas. Lalu juga ada kekhususan untuk saudara-saudara kita yang putra-putri Papua. Ini juga ada dikhususkan bentuk apa namanya perhatian kita kepada teman-teman yang ada di Papua supaya juga bisa nanti mengabdi di lingkungan kementerian agama yang di provinsi. Ada 4 provinsi ya sekarang di sana ya. Tambah, eh 5 berarti ya. 2 tambah 3 baru provinsinya. Dan yang ada lagi tentang formasi putra-putri Kalimantan. Ini nanti tentu dikhususkan bagi pengembangan IKN kita. Nah, inilah beberapa yang disebut umum dan khusus. Tapi pada prinsipnya jabatan yang dilamar ya sama. Semacam itu. Hanya kita memberikan affirmative action pada kelompok-kelompok yang kita anggap dengan formasi khusus itu. Nah, oke tuh. Jadi ini kesempatannya terbuka luas banget ya Pak. Iya, betul. Nah, satu lagi. Ada yang terbaru dari kementerian agama katanya tahun ini mulai mengafirmasi lulusan Ma'ahat Ali. Nah, itu bisa dijelasin nggak nggak sih Pak? Itu apa? Iya, betul. Ini Alhamdulillah pada era Kusmen ini akhirnya setelah hasil diskusi beliau dengan Pak Mempan RP dan Kepala PKN. Akhirnya mulai tahun 2024 ini untuk rekrutmen CPNS memberikan kesempatan kepada putra-putri kita yang berasal dari lulusan Ma'ahat Ali. Ma'ahat Ali ini apa? Ma'ahat Ali ini adalah satuan pendidikan keagamaan Islam formal. Nah, pertanyaannya kenapa kok cuma Ma'ahat Ali Pak? Sebetulnya Kusmen ingin mendorong seluruh pendidikan keagamaan, agama-agama yang lain juga bisa diberikan kesempatan. Seperti alumni Ma'ahat Ali. Hanya sayangnya memang kebetulan dari teman-teman yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu masih berproses ini untuk pendidikan keagamaan formalnya. Kebetulan yang sudah siap adalah pendidikan keagamaan formal yang Islam. Apa itu Ma'ahat Ali? Jadi ini setara dengan S1. Makanya karena setara dengan S1, mereka tahun ini Alhamdulillah hasil diskusi Kusmen dengan Pak Menpan RB dan juga dengan BKN dan tentu dengan izin dari Pak Presiden diberikan akses untuk para santri ini. Tapi sekali lagi saya garisbawahi sebetulnya yang didorong bukan hanya dari kalangan teman-teman Islam ya. Lupa, kenapa kok yang lain tidak diberikan akses? Bukan tidak diberikan akses, masih belum punya pendidikan keagamaan yang level tinggi. Oke, nah itu berapa banyak Pak jumlah formasi yang diafirmasikan untuk Ma'ahat Ali? 5.900 sekian ya. Saya coba ini saya cek datanya ya. Jadi untuk Ma'ahat Ali itu ada sekitar 5.915 formasi. Tentu ini formasi-formasi yang terutama ya, yang instansi pembinaannya adalah Kementerian Agama. Apa itu Pak? Jodohnya Pak? Ya, guru. Guru ini sebetulnya instansi pembinaannya adalah Kemenikbu, tapi untuk guru agama tentunya. Guru agama dibuka untuk lulusan Ma'ahat Ali. Penyuluh agama Islam. Ini dibuka untuk para alumni Ma'ahat Ali. Penghulu. Nah, penghulu ini juga dibuka untuk alumni Ma'ahat Ali. Pentasheh Al-Quran. Apa pentasheh Al-Quran itu Pak? Kita ada namanya lajena pentasheh. Jadi, Quran yang belum dicetak itu, itu kan perlu dilihat. Jangan sampai ada kesalahan. Ini ada jabatan fungsional yang khusus untuk mentasheh naskah Al-Quran. Ini dibuka juga untuk lulusan Ma'ahat Ali. Lalu, pengembang tafsir Al-Quran. Ini juga kita buka. Dan terakhir, kita punya JF baru, yaitu pengawas jaminan produk halal. Ini juga dibuka kesempatan untuk para alumni Ma'ahat Ali untuk bisa ikut mendaftar di CPNS tahun 2024. Oke. Ini terbuka luas banget. Kemudian, yang jadi pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh calon-calon PNS ini, Pak? Iya. Tentu para pelamar yang adik-adik ini ya. Adik-adik yang... Adik enggak ya, kalau yang usia 30 berat. Iya, tetap adik saya ya. Ini kok merasa muda terus. Jadi, adik-adik kepala press graduate ini, tadi disebutkan pada umumnya rentang usianya adalah 18 sampai 35 tahun. Kecuali untuk formasi dosen yang lektor, yang sudah dokter, itu bisa kita kasih kesempatan sampai maksimal usia 40. Nah, apa yang perlu disiapkan? Karena, ya tentu saudara-saudari, adik-adik semua yang ingin bergabung dengan CPNS di Kementerian Agama, tentu ya template-nya menyiapkan apa namanya pengetahuan dasar. Karena nanti tesnya, tentu pertama semua pelamar itu akan di tes SKD. SKD ini BKN, melakukan secara CAT, itu adalah seleksi kompetensi dasar. Jadi, semua pelamar yang sudah dianggap lulus administrasi, dia berhak untuk ikut SKD. Seleksi kompetensi dasar yang diselenggarakan oleh BKN. Nah, dari SKD ini nanti diambil 3 kali formasi. Formasi Kementerian Agama berapa tadi? 20.772. Dikali 3, berarti 60.000 berapa itu? Jadi, kalau yang semuanya yang daftar 1 juta, mudah-mudahan temus gitu ya, semangat semuanya ya. Maka yang diambil adalah 3 kali 2, 10.772. Inilah yang berhak untuk ikut seleksi berikutnya, yang disebut dengan SKB. Seleksi Kompetensi Bidang. Nah, ini perlu disiapkan tentu oleh adik-adikku semuanya yang akan bergabung nanti, kami undang ya semua. Jadi, di SKB nanti ini ada 3 komponen. Komponen pertama adalah CAT BKN lagi. Itu bobotnya 50%. 50% sisanya ini adalah kompetensi bidang yang terkait dengan jabatan yang dilamar. Yang pertama, yang apa namanya sisanya, 50 sisanya ini dibagi 2. 40%-nya adalah ujian untuk praktek dan sikap kerja berperspektif moderasi beragama. Yang 10% wawancara, wawasan moderasi beragama. Lepak, apa moderasi beragama? Moderasi beragama, sebagaimana kalau adik-adik tahu bisa di searching itu, sudah keluar perpresnya. Peraturan presidennya nomor 58 tahun 2023 terkait penguatan moderasi beragama. Jadi, Kementerian Agama, karena bidang layanannya itu memberikan layanan agama, bidang agama, dan layanan pendidikan bidang keagamaan, maka kita perlu merekrut para SDN-SDN yang memiliki wawasan beragama moderat. Kenapa? Karena yang kita layanikan dari berbagai unsur agama. Maka tentu kita memastikan, jangan sampai calon-calon BNS kita nanti tidak paham terkait toleransi. Tidak paham terkait diskriminasi. Nah, tentu ini akan berpengaruh bagi layanan publik Kementerian Agama. Jadi, Kementerian Agama memastikan sejak awal, bagi adik-adik semua yang ingin bergabung, maka harus memiliki wawasan, sikap, dan praktek kerja yang berperspektif moderasi beragama. Yang itu sebetulnya inline dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, tidak ada yang lain lagi. Kalau orang Pancasilais, pasti dia memiliki wawasan beragama yang moderat. Karena ya, intinya moderasi beragama itu kan adalah komitmen kebangsaan. Seperti yang teman-teman tahu kalau Kementerian Agama ya, toleran. Tidak suka kekerasan. Lalu menghargai tradisi lokal. Itu kan Pancasila semua. Jadi, kalau ada yang bertanya, apa nih Pak, kok ada mata uji tentang wawancara wawasan moderasi beragama? Bisa dipelajari nanti di Perpres 58 tahun 2023. Atau nanti mungkin dibantu juga oleh teman-teman Kementerian Agama. Kita punya buku babonnya. Ada buku apa namanya terkait dengan moderasi beragama. Itu, Pak. Ini yang banyak banget ditanyain satu kali lagi, Pak. P3K boleh daftar CPNS? P3K itu yang pertolongan pertama pada keseratan itu. Siap, siap P3K. Teman-teman P3K yang saat ini sudah ada di Kementerian-Kementerian. Itu boleh atau tidak sih Pak ikut CPNS? Pada prinsipnya teman-teman yang sudah keterima P3K itu boleh untuk kembali melamar menjadi atau ingin menjadi PNS ya. Itu diperbolehkan untuk melamar di seleksi CPNS tahun ini. Tapi tentu ada beberapa ketentuan. Kami dua hari yang lalu sudah bersurat ke seluruh Sarker terkait bagaimana mekanisme kalau ada adik-adik kita yang keterima P3K ingin mencoba keberuntungan lagi. Untuk melamar CPNS. Ada yang saya tanya, kenapa sih kan sama itu hak-haknya P3K sama CPNS? Rasanya aja Pak beda. Jadi kepingin melamar CPNS. Itu ada mekanismenya. Nanti di situ salah satu persyaratannya harus mendapatkan izin dari pimpinan Sarkernya. Yaitu adalah pejabat tinggi peratamanya. Itu nanti sudah ada formnya, ada template-nya. Nanti pejabat tinggi peratamanya akan tanda tangan di template itu bahwasannya namanya CX yang P3K sekian pada tahun ini ingin mencoba mendaftar sebagai CPNS di tahun 2022. Lupa bagaimana nanti kalau nggak keterima? Nggak usah khawatir. Balik lagi ke P3K-nya. Jadi tetap aman formasi P3K-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya di kanwil nih, atau misalnya guru di madrasah untuk mendaftar ke CPNS, dia harus minta tanda tangan Kak Kanwil ya Pak? Iya, peratamanya. Peratamanya. Kalau dia guru berarti ya peratamanya di Kak Kanwil. Kalau di kampus dosen berarti ya kepala birunya. Semacam gitu. Sudah ada kita kemarin, tanya aja ke bagian kepegawaiannya nanti sudah ada template-nya juga. Jadi gitu ya, bisa tanya ke bagian kepegawaian. Kepegawaian satkar masing-masing. Sudah kita kirimi, yang kementerian agama ya, yang kementerian agama. Yang kementerian lain ya mungkin itu kan persyaratannya hampir sama. Nanti bisa dikonsultasikan kepada satkarnya masing-masing di KL lain. Masing-masing. Terakhir, apa pesannya Pak buat, apa namanya buat pendaftar misalnya? Iya, pesan saya untuk adik-adik semua yang mau bergabung menjadi pegawai negeri sipil ya, di lingkungan kementerian agama, ayo dikuatkan niatnya dulu. Jadi ini negara sudah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kita semuanya untuk bisa bergabung menjadi pegawai negeri sipil. Ingat, pegawai negeri sipil ini adalah status yang banyak diidamkan oleh orang. Sehingga banyak berbondong-bondong orang yang bisa ingin mengabdi menjadi pegawai negeri. Yang itu tidak semuanya boleh atau mendapatkan kesempatan itu. Makanya tolong niatnya mulai di tata, bahwasannya kita bekerja untuk negara, memberikan layanan kepada masyarakat, maka kita yang paling ingat tugas kita adalah pelayan publik. Jadi itu yang saya ingatkan, jangan pernah punya orientasi nanti kalau sudah jadi PNS, saya harus dilayani. Oh tidak, PNS ini adalah pelayan publik, maka orientasinya kita harus melayani. Kedua, PNS juga harus punya komitmen untuk selalu memberikan hal-hal yang baik, nasionalisme harus dijaga, dan hospitality-nya kepada stakeholder juga harus di-maintain, semacam itu, karena ya gimana, layanan publik itu ya kita harus menjadi memberikan hal yang terbaik ya, bagi stakeholder kita. Jadi sekali lagi, jangan pernah bermimpi kalau sudah jadi PNS, oh fasilitasnya ini hak itu hak. Tapi ingat, selain hak yang akan kita terima, tapi kita punya kewajiban untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Itu saja. Oke. Terima kasih banyak Pak Karo atas waktunya. Sama-sama Mbak, sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Pak Karo. Nah ini ngomong-ngomong belum dicicipi. Ini boleh dicobain ya. Boleh dicobain Pak Karo. Terima kasih. Terima kasih sekali. Pak, satu lagi Pak, pesan untuk teman-teman CPNS agar mereka tidak termakan, ada tipuan. Terima kasih sekali. Jadi khusus ya, untuk semua adik-adik yang mau melamar CPNS di tahun 2024, di KL manapun, khususnya di Kementerian Agama, jangan pernah ada yang percaya ada agen-agen penyalur, nggak ada itu agen-agen penyalur. Oh nanti bayar sekian, dipastikan untuk bisa diterima, tidak ada. Jangan pernah percaya hal-hal yang semacam itu. Pemerintah di era Presiden Jokowi ini, dan terutama di Kementerian Agama di era Kepemimpinan Gusman, memastikan untuk rekrutmen CPNS, dan semua terkait dengan manajemen kepegawaian, tidak ada pungutan-pungutan. Jadi kalau pun lulus, itu adalah murni prestasi Anda. Oleh karena itu, silakan dimaksimalkan untuk mempelajari ya, kisih-kisih mata ujiannya, dan tentu jangan lupa minta doa orang tua. Karena doa orang tua itu adalah yang membuka segalanya. Itu mudah-mudahan dengan doa semuanya, nanti bisa dimudahkan jalannya menjadi abdi negara, bergabung bersama kami di Organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.